Pak, nanti seandainya terpilih, ada rencana nggak sih memanfaatkan dana CSR untuk membangun kota Jakarta seperti Pak Ahok dulu, Pak? Iya, CSR itu kan memang bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, ya. Ya, menurut saya itu sangat bagus kalau yang penting tepat sasaran, ya. Bahkan nanti saya punya, ya ini baru dalam gagasan yang nanti mudah-mudahan nanti bisa colaborasi ya dengan gagasan-gagasan dengan Kang Emil, ya. Nah, misalnya nanti ada kampung BNI, mungkin ada kampung BRI, ada nanti kampung BSI, misalnya, itu dari kalangan bank, ya. Nah, atau mungkin nanti kampung apa, kampung apa, ya, yang sangat spesifik. Nah, mungkin itu, jadi mereka nanti punya binaan-binaan, kelurahan, kelurahan tertentu, mungkin sangat bagus kalau CSR-nya diarahkan kepada yang produktif, ya. Karena kita tahu bahwa salah satu, ya, keluhan yang saya masih memikiran betul kemarin pedang-pedangku pada ngeluh karena pembelinya kok makin berkurang, ya. Mungkin persoalan gaya beli bisa jadi karena banyak pengangguran. Nah, karena memang dari survei itu salah satunya pengangguran itu juga berkontribusi, ya. Nah, oleh karena itu ya, dengan CSR ini harapannya bisa, Pak, meng-create usaha, meng-create pekerjaan, gitu. Pak, waktu zaman pahok, itu kan soal penggunaan dana CSR ini sempat ada penolakan dari kaum buruh, gitu. Karena waktu itu kaum buruh meminta agar pahok tidak melanjutkan pertanyaan di dana CSR, gitu, karena katanya titik, pernah apa, segala macam itu. Kalau seandainya nanti waktu pemerintahan Bapak ada seperti itu lagi, Bapak akan menanggapinya seperti apa, gitu? Ya, tentu semua akan dikomunikasikan. Makanya sebelum diimplementasikan, kita kan ada semacam uji publik, ya, 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 mendengar, ya, mungkin dari teman-teman buruh, siapa atau juga. Ya, akan ada baiknya kalau misalnya perusahaan itu dana CSR-nya besar, tapi buruhnya nelangsah, misalnya kan itu sesuatu yang mestinya kan diprioritaskan ke buruhnya sendiri, ya. Bagaimana supaya kejahatannya meningkat, ya, jadi saya kira pastilah nanti kita ajak bicara, ya, semua kita dengar, ya, mana yang terbaik. Intinya, semua program-program yang untuk masyarakatan, kita juga mendengar, ya, apa kebutuhan real masyarakat, ya. Dan juga yang terkait, ya, stickholder yang terkait juga kita dengar, supaya jangan sampai ada ekses sosial yang lain, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.